Oke guys selamat datang di channel saya lagi animatorball dan ya pada video kali ini saya akan membagikan kalian sebuah tutorial cara membuat animasi ala animatorball dan video kali ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dari YouTube serta mengajukan ulang video agar channel saya ini bisa termonetisasi Oke dan ya tanpa lama-lama lagi langsung saja ya kita ke videonya let's go Oke guys kita sudah ada di HP saya sini langsung saja ya kita buka aplikasi countryball yang disini selama nah baru kita masuk kemudian kita pilih negara yang ingin kita buat misal gua pilih polan ya di sini ya opsional lah ini semua sesuai dengan keinginan sekalian semua nah misal gua pilih ini kemudian kita hapus ininya dia punya mata terus kita import langsung gambarnya terus kita sebentar ya kita restal lagi ya untuk ini kita kasino dulu nah baru kita restal lagi nah kita sudah restal jadi akan hanya kelihatan matanya saja ya dan kita langsung saja import ya Oke kalau sudah kita masuk aplikasi cap card di sini ya Oke kalian buat yang masih bingung gua edinya pakai apa gua gua editnya pakai cap card ya gitu Nah oke kita buat project baru Nah kemudian kita pilih gam jatat latar belakangnya ya ini opsional ya atau sesuai dengan keinginan kalian lah misal gua mau pilih taman ya Nah ini kita pilih aja ya langsung nanya dah langsung kita tambah dan ya sudah jadi tinggal kita ukur rasio 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 aspeknya ya kita ukur seukuran dari YouTube ya dan kita sesuaikan aja Oke kalau sudah kita masukkan kita punya kontribulnya tadi ini gua sengaja blur ya biar ya kalian juga tahu lah sendiri gimana Oke sudah masuk dan ya kemudian kita sesuaikan saja ya tempat dimana kita kita punya apa animasi dibuat di sini misalnya oke kalau sudah nah tahap selanjutnya yaitu kita membuat animasi pergelakan ya ini gua kasih lebih panjang nih supaya lebih enak lah ya Nah setelah sudah kita pasang dia punya bagian yang titik atas nih sampai yang sesuai dengan misal sampai sini kita akan pekan ke sini ya Oke kalau sudah sekitar matanya juga ya kita sesuaikan dan kita sesuaikan nah baru kita samakan saja ya kayak begini Nah kalau sudah ginilah hasilnya ya ini baru tahap pertama ya pembuatan animasinya ya dan dia ada tahap keduanya nanti kita masuk ke tahap kedua nah ini yang beda bikin bedain yaitu pergerakan smoothnya ya ini membedakan dibandingkan dengan animasi-animasi di channel-channel tetangga saya ya Nah ini kalau pilih ini ini bagus ini kayak seakan-akan animasinya berjalan ya nih gua samakan juga dengan matanya nah sudah lepas lah ini Oke selanjutnya kita bikin kayak animasinya itu kayak ngomong lagi tuh seakan-akan kayak matanya atas-bawah atas-bawah gitu ya gini kita atas bawakan ini sesuaikan saja ya dengan kecepatannya kalau semuanya makin cepat dia kasih dempet kalau mau makin lambat kasih luas masalah ya gini sudah baru kita tambah lagi biar lebih smooth lah ya ini sih sebenarnya kan juga bisa jadi di animasinya ini gua pakai kaket saja supaya lebih mantap nah dan inilah hasilnya dan ya kurang lebih beginilah guys depannya ini dan ya kalau sudah masa sudah gitu langsung saja kita tekan import eh salah salah sahabat sebelum import kita kasih atur tingkat bingkangnya supaya pas sudah selesai import akan nanti animasinya tuh akan lebih smooth lagi hasilnya ya walaupun editnya nih kayak rada ngelak ya tapi hasilnya tuh bagus sekali nah jadi kurang lebih gitu ya guys Oke guys mungkin segitu dulu ya guys dari tutorial yang disini semoga manfaat dan ya sekian dan terima kasih